Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nasaluka aljannata wa maqarrab ilayha min qawlin awamalin wa na'udhika minal nari wa maqarrab ilayha min qawlin awamalin wa nasaluka anta ja'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taj'alul hazin wa syaita sahla Hanya kepada Allah Hanya kepada Allah Dan nama-namanya husna dan sifat-sifatnya yang ulihan kita memohon kepada Allah Allah memberikan kemudahan kepada kita Ini untuk memelajari bahasa yang Kemudian sholat serta salam semoga Terjurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam Ada keluar ke beliau para sahabat dan umat yang mengikuti beliau Amin Kemarin kita selesai dilatih masih dilatihkan ini ya Untuk mengetahui isim fi'il dan huruf Untuk materinya sampai halaman berapa ya Uhtinda? Masih sampai isim goiru musari Kemarin sampai halaman 26 ya? Ya Hari ini kita tambah dulu materinya nanti 30 menit kita buat latihan lagi seperti kemarin ya Salaman berapa tadi? 20 berapa? Terakhir 26 Sekarang 27 Namun ini ya Masuk ke sini ya Iya Iqrob wal bina'i Al iqrobu wal bina'u Iqrob dan bina'i Nah disini Disinilah kita mulai Definisi Definisi Iqrob Iqrob artinya apa? Perubahan Atau berubah Yang ini perubahan yang terjadi pada akhir kalimat Disebabkan masuknya amil atau sesuatu merindah Atau karena perbedaan jabatan atau kedudukan dalam suatu kalimat Dalam struktur kalimat yang sempurna Disini diberikan contoh Nah disini ya Kemudian ra'aitu poliban Kita lihat disini kata Polib Bisa menjadi Domatain Polibun Kemudian poliban Dan Dan polibin Ya Kita perhatikan lafad Pertama kata polibun Tulis domatain Karena dia sebagai Subjek Ya Sebenarnya bukan subjek Kalau dalam kita lihat jenis kalimatnya ini Kalimatnya didahulih oleh isim Ya Maka disini namanya jumlah ismiah Nah Dalam jumlah ismiah nanti Struktur kalimatnya itu Terdapat namanya Muktada dan Qobar Kalau Muktada Itu Isi ma'rifah Yang terletak di awal jumlah Anda sudah pernah mencari Ini belum Di kelas ini Uktina Atau emat yang lainnya Belum mustajah Kalau itu di Buru Cibubo Baik Kemudian kita lihat ya Kita selesaikan dulu disini Kemudian yang kedua Kata poliban Ditulis fat-fatain Karena Jabatan Atau kedudukan Kata poliban ini Sebagai Objek Kalau dalam bahasa Arab itu Disebut Maf'ulun bih Ya Objek Sesuatu yang dikenai Pekerjaan Kemudian yang ketiga Kata polibin Kita lihat disini Dia ditulis Kasrahtain Kenapa Karena didahulih oleh huruf jar Ya ini Apa tadi Ba Ya Ba disini Ini namanya adalah Huruf jar Kemudian disini Demikian juga Laf'at Allah Ya Laf'ul Jalalah Nah disini Laf'at Allah itu Nama Allah Yang Paling Uliah Ya Oleh karenanya Banyak Dalam doa-doa itu Kita selalu Menyebutkan Allahumma Gitu ya Nah ini adalah Allah Talaf'ul Jalalah Ini adalah Nama Yang paling Uliah Terkadang dibaca Marfu Wallahu Marfu Identik dengan Apa Dommah Karena disini Isimnya Mufrat Ya Satu Maka Marfu Tandanya Adalah Dengan Dommah Kemudian yang kedua Terkadang Dibaca Mansub Mansub itu Kalau untuk Isim Mufrat Identik dengan Fathah Ya Karena apa Karena dia Didahului Ini Ada Awamil Yang memerintahkan Dia menjadi Harokatnya Fathah Ada kata Ada Huruf Anna Nah ini Salah satu Kenapa Isim ini Berharokat Fathah Kenapa Lafad Allah Disebut Isim Karena Bapak Umahat Di Awali Di awali Huruf Jare Awali Alif Lam Terus Yang kedua Lafad Allah Ini terkadang Dia Majurur Dengan Kasrah Walillahi Ya Walillahi Nah kita Lihat Lafad Allah Tidak ada Hamzah Wasol Ketika Ada Huruf Jar Yang Masuk Kepada Lafad Allah Maka Hamzah Wasol Ini Dihapus Langsung Nempel Lillahi Perubahan tersebut Huruf Huruf I Huruf Huruf Kalimat Yang Berubah Disebut Huruf Ya Jadi Kalimannya Ini disebut Huruf Perubahannya Disebut Huruf Jadi Yang Disebut Huruf Kalimatnya Karena Bisa Berubah Misalnya Misalnya Dulu Ini ada Kata Hada Hada Ini Termasuk Isim Yang Mabeni Nanti Belajarnya Kebina Nah Dia Disini Tidak Disebut Muruf Tapi Disebut Dengan Mabeni Kalimatnya Disebut Dengan Mabeni Sedangkan Kata Tolibun Disini Disebut Muruf Ya Berubah Ubah Nah Perubahannya Itu Disebut I'rob Nah Kalau Hada Perubahannya Disebut Bina Baik Kita Lanjutkan Nah Disini Ada Definisi Bina Kalau Yang Tadi Itu Mu'rob Baik Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Dulu Yang I'rob Tentang Definisi I'rob Belum Ada Kalau belum Ini Masuknya Nanti Dia Akan Hanya Pada Isim Saja Atau Nanti Pada Fi'il Juga Berubah Perubahan Ini Maksudnya Pada Fi'il Isim Dan Fi'il Oh Nam Berarti Untuk Keduanya Baik Lanjut Kita Berikutnya Ke Definisi Bina Kalau Tadi Itu I'rob Kalimat Yang Berubah Disebut Mu'rob Nah Sekarang Bina Kalau Bina Ini Kebalikannya Kalau Yang Mu'rob Tadi Berubah I'rob Tadi Berubah Nah Kalau Bina Ini Tetap Ya Tetap Atau Baku Artinya Suatu Kalimat Keadaannya Akan Tetap Seperti Itu Bentuknya Entah Itu Dia Sebagai Fi'il Entah Itu Dia Sebagai Objek Fi'il Tadi Subjek Ya Entah Itu Dia Sebagai Objek Atau Apabila Didahul Oleh Huruf Jara Ya Ini Tetap Maksudnya Di Akhir Kalimat Dalam Suatu Keadaan Kita Lihat Contohnya Di Sini Hadihi Nahnu Anta Hua Hadihi Ini Disebut Dengan Isim Isyarah Nanti Kita Akan Belajar Keadaan Hadihi Ini Ketika Dia Menjadi Subjek Misalnya Dia Tetap Hadihi Ketika Dia Didahului Huruf Apa Ketika Dia Menjadi Objek Mah Ulunbi Dia Tetap Hadihi Tidak Pernah Berubah Menjadi Hadihah Nah Ketika Dia Didahului oleh Huruf Jar Dia Juga Tetap Hadihi Jadi Hadihi Ketika Masuk Atau Didahului Huruf Jar Itu Bukan Disebabkan Huruf Jarnya Tadi Yang Menyebabkan Dia Berharokat Kasroh Tapi Memang Hadihi Ini Dari Awalnya Harokat Terakhirnya Kasroh Kemudian Yang Berikutnya Kata Nahnu Anta Dan Hua Nah Tiga Isim ini Tiga kata ini Disebut dengan Isim Domir Isim Domir Nahnu Itu Artinya Apa K Kami Kami Nah Ini Bisa Dikunakan Untuk Muzakar Atau Mu'anas Tergantung Nanti Yang Berbicara Siapa Kemudian Anta Nah Anta Di Sini Artinya Kamu Satu Orang Laki Laki Ya Kemudian Kalau Nahnu Tadi ini Disebut dengan Domir Mutakalim Atau Yang Berbicara Domir Itu Apa Domir Adalah Kata Ganti Kata Ganti Nah Sedangkan Anta Kamu Satu Orang Laki Laki Ini Disebut Bumir Mukhotop Atau Yang Lawan Bicara Lawan Bicara Ya Artinya Satu Orang Laki Laki Lawan Bicara Kemudian Disini Ada Dua Artinya Dia Satu Orang Laki Laki Nah Ini Namanya Tidak Ada Di Depan Artinya Yang Sedang Dibicirakan Yang Sedang Dibicirakan Taip Itu tadi Contoh Dari Bina Atau Isim Yang Tetap Akhir Kalimatnya Sampai Sini Ada yang Tanyakan Tentang Contoh Domir Ini Apakah Cuma Tiga Ini Domir Tidak Domir Ada Berapa Empat Belas Ya Kelasan Domir Itu Insyaallah Di Marfu'at Kira-kira Di Halaman Tujuh Puluhan Kalau Tidak Salah Ya Jadi Ada Empat Belas Dari Humahun Humahun Anta Antuma Antum Jadi Kalau Menghafalkan Domir Enaknya Tiga-tiga Humahun Ya Humahun Ini Satu Goib Ya Tapi Untuk Muzakar Satu Kelompok Goib Maksudnya Kemudian Hiya Humahun Nah Ini Juga Satu Kelompok Goib Untuk Mu'anas Kemudian Anta Antuma Antum Satu Kelompok Untuk Mukhatab Untuk Muzakar Kemudian Anti Antuma Antuna Itu Juga Mukhatab Satu Kelompok Untuk Mu'anas Kemudian Ana Nahnu Itu Adela Demir Mutak Kalim Nah Disini Kalau Mutak Kalim Sebentar Mana Tadi Nahnu Ini Nahnu Ini Mutak Kalim Dia Kata Kata Ganti Orang Pertama Nah Kalau Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Kata Ganti Orang Kedua Kalau Huahum Mahum Hiya Mahuna Itu Kata Ganti Orang Ketiga Baik Jadi Huah Humah Hum Nah Ini Biar Kita Merojali Huah Humah Hum Ini Untuk Mudakar Huah Satu Orang Humah Dua Orang Hum Jama Kemudian Ya Humah Humah Nah Untuk Humah Dua orang Itu Antara Muzakar Dan Anas Itu Sama Nanti Yang Membedakan Ketika Dalam Kalimat Sesuatu Yang Mengikutinya Ini Apa Kalau Misalnya Contoh Kalimatnya Humah Polibatani Nah Ini Adalah Contoh Untuk Mereka Berdua Untuk Mu'anas Kemudian Anta Antuma Antum Kemudian Anti Antuma Antuna Ini Juga Sama Antuma Untuk Dua orang Muzakar Dan Dua orang Mu'anas Itu Sama Antuna Kemudian Ana Nahnu Nah Nah Ini Tadi Kalau Hwa Humah Hum Dia Domir Untuk Muzakar Ya Goib Kata Ganti Orang Ketiga Kya Humah Huna Kata Ganti Untuk Mu'anas Goib Ya Kata Ganti Orang Ketiga Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Itu Mukhotop Tiga baris Pertama Anta Antuma Antum Ini Untuk Muzakar Mukhotop Muzakar Anti Antuma Antuna Untuk Mukhotop Mu'anas Kata Ganti Orang Kedua Ana Dan Nahnu Mutakalim Yang Sedang Berbicara Kata Ganti Orang Pertama Ada yang mau Ditanyakan Tentang Domir Belum ya Baik Kalau belum Kita masuk Ke pembahasan Berikutnya Ya Ini Di sini Lafad Ini Maksudnya Ke atas Tadi Dan 14 Domir Lainnya Ini Masih Cuma Contoh Maka Cuma Diberikan Tidak Mungkin Berubah Walaupun Berbeda Jawabatannya Dalam Kalimat Jadi Akhir Kalimatnya Itu Tetap Dalam Satu Bentuk Ya Makanya Disebut Dengan Bina Nah Sementara Isimnya Disebut Mabini Jadi Hadihi Ini Adalah Isimnya Mabini Perubahannya Disebut Apa Namanya Bina Tetapnya Itu disebut Bina Ya Tidak Berubah Tetap Bina Tetapnya Disebut Bina Kita lanjutkan Lagi Ke Pembagian Irop Pembagian Irop Irop Terbagi Menjadi Empat Macam Nah Ini Kita Masuk Kesini Yang Pertama Rafa Contohnya Kitabun Rajulun Baitun Semuanya Yang diakhiri Dengan Dhamah Atau Dhamatayin Itu Disebut Isim Yang Marfu Ya Perubahannya Disebut Rafa Ya Kitabun Buku Rajulun Laki-laki Baitun Rumah Kemudian Yang kedua Nasbun Atau Nasob Contohnya Kitaban Rajulan Baitan Semua Isim Ya Yang Dia Diakhiri Dengan Fathatayin Malaupun Fathasaja Itu Disebut Dengan Mansub Ya Isimnya Mansub Kalau yang tadi Rafa itu Isimnya Marfu Nah Seperti ini Kemudian Yang ketiga Adalah Khobudun Atau Jar Ya Bisa Khobat Bisa Jar Khobat Atau Jar Seperti Kitabin Rojulin Baitin Semua Isim Yang Dia Berharokat Kasroh Tain Ataupun Kasroh Itu Disebut Dengan Isim Yang Majerur Nah Yang Keempat Adalah Jazmun Yakni Jazm Contohnya Disini Lam Yaktub Ya Identik Jazm Isim Dengan Sukun Walaupun Ya Identiknya Dengan Fathah Tapi Tidak Semuanya Isim Yang Mansub Itu Dia Berharokat Fathah Ada Yang Dengan Alif Ada Yang Dengan Ya Ada Ada Yang Dengan Membuang Huruf Nun Nanti Insyaallah Kita Pelajari Terus Yang Khof Dun Atau Disini Tidak Semua Identiknya Dengan Kasroh Ya Tapi Tidak Semua Isim Itu Nanti Majerurnya Dengan Kasroh Ada Yang Dengan Ya Ada Yang Dengan Apa Itu Fathah Ya Untuk Isim Wairumun Sorif Nanti Dengan Fathah Kemudian Ada Yang Membuang Huruf Ilatnya Nah Seperti Itu Ini Jazm Ya Lam Yaktub Belum Menulis Lam Yalid Tidak Belum Melahirkan Tidak 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 Menulis Lam Yalid Tidak Melahirkan Walam Yulat Dan Tidak Beranak Nah Ini Diserat Apa Al Ikhlas Kita Baca Keterangan Berikutnya Nah Dari Keempat Iqrab Tersebut Bisa Dirumuskan Seperti Ini Iqrab Khofat Atau Jar Tidak Mungkin Terjadi Dalam Fi'ayil Jadi Kalau Untuk Isim Ya Itu Ada Tiga Kemungkinan Nah Ini Bahwa Iqrab Isim Hanya Terjadi Pada Tiga Kemungkinan Yakni Marfu Mansub Atau Majerur Karena Tidak Mungkin Isim Itu Majezum Ya Kemudian Yang Kedua Iqrab Jazm Tidak 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 Mungkin Terjadi Pada Isim Ya Jadi Berarti Iqrab Fi'il Itu Juga Terdiri Dari Tiga Kemungkinan Yakni Marfu Mansub Dan Majzum Karena Tidak Mungkin Ada Fi'il Yang Majerur Seperti itu Al-Mu'rabu Wal-Mabaniyuh Mu'rab Dan Mabaniyuh Disini Definisi Mu'rabnya Yakni Isim Yang Dapat Berubah Akhirnya Disebabkan Masuknya Amil Yang Memerintah Atau Karena Pengaruh Jabatan Dalam Struktur Kalimat Sempurna Baik Disini Contohnya Ja'arajulun Nah Ja'arajulun Ini Namanya Jumlah Fi'liyah Atau Kalimat Yang Diawali Oleh Fi'il Kalau Ada Fi'il Pasti Ada Fa'il Kata Ja'arajulun Laki-laki Itu Telah Datang Maka Disini Ro'julun Itu Dia Marpu Karena Ada Awamil Yang Memerintahkan Ini Awamil Adalah Ja'ar Dia Sebagai Fa'il Sehingga Dia Disini Menjadi Isim Yang Marfu Tanda Marfuk Adalah Dengan Dommah Yang Kedua Ro'ay Itu Ro'julan Masih Dikata Ro'julan Tapi Ro'julannya Disini Berbeda Berubah Yang Awalnya Dommah Dia Menjadi Fathah Kemudian Yang Ketiga Maror Itu Dirojulin Nah Disini Berubah Menjadi Harokatnya Kasrah Nah Kita Perhatikan Lafad Ro'jul Pada Baris Akhirnya Ada Domatain Fathatain Dan Kasratain Yang Pertama Dibaca Domah Atau Domatain Karena Dia Sebagai Subjek Atau Fa'il Atau Pelaku Yang Kedua Ro'aitu Ro'julan Ro'julan Disini Dibaca Fathah Ya Isimnya Dia Menjadi Mansub Karena Jabatannya Sebagai Objek Atau Maf'ul Bih Atau Korban Ya Nah Disini Mana Fa'ilnya Fa'ilnya Adalah Domirtu Ya Ro'aitu Saya Melihat Ro'ai Ya Ro' Melihat Itu Disini Saya Ro'ai Itu Saya Melihat Seorang Laki Laki Yang Ketiga Dibaca Kasroh Karena Didahului Oleh Huruf Jar Disini Isimnya Isim Menjadi Isim Majerur Disebabkan Oleh Huruf Jar Nah Oleh Karenanya Lafad Ro'jul Adalah Isim Mu'rob Kenapa Karena Huruf terakhir Atau baris Akhirnya Bisa Berubah Ubah Bisa Menjadi Tomatain Fathatain Dan Kasrohtain Silahkan Silahkan Ada yang Mau Ditanyakan Kita Lanjutkan Tadi Nanti Yang Mabeni Habis Itu Kita Praktek Ada Pertanyaan Tidak Ada Kita Lanjutkan Ya Sekarang Kita Masuk Ke Mabeni Kalau Yang Tadi Ro'julun Ro'julan Ro'julin Itu Dia Berubah Akhir Hurufnya Ata Akhir Katanya Disebut Dengan Mu'rob Isimnya Nah Sekarang Isim Mabeni Isim Mabeni Yakni Isim Yang Tidak Dapat Berubah Baris Akhirnya Walaupun Berubah Jabatan Tadi Seperti Yang Diatas Tadi Ada Contoh Kata Hadihi Nah Nah Disini Contohnya Kita Lihat Kata Hadha Hadha Dalam Tiga Kalimat Ini Dia Tetap Tidak Ada Perubahannya Ya Walaupun Berbeda Jabatannya Dengan Kata Lain Kola Hadha Hadha Disini Sebagai Subjek Atau Sebagai Pelaku Atau Fa'il Dia Tetap Mabeni Ya Tidak Berubah Begitu Juga Sebagai Objek Atau Mahfulun Bi Atau Dia Sebagai Korban Ya Maka Dia Juga Tidak Berubah Tetap Hadha Begitu Juga Apabila Diawali Huruf Jar Maka Tidak Jadi Bi Hadhi Tapi Tetap Bi Hadha Nah Inilah Yang disebut Dengan Isim Yang Mabeni Tetap Jadi Nanti Misalnya Dalam Al-Quran Pas Kita Praktek Misalnya Kemarin Sampai Mana Anabaya Sebentar Nah Misalnya Ada Kata Ini Ada Huruf Innahum Nah Ada Huruf Innahum Maka Disitu Humnya Kan Domir Innah Juga Huruf Innahum Berarti Hurufnya Innah Ini Dia Adalah Mabeni Kemudian Hum juga Kayak Gitu Dia Juga Mabeni Karena Tidak Bisa Berubah Menjadi Ham Karena Ada Huruf Innah Ini Harusnya Dia Menjadi Fath Tapi Karena Isimnya Itu Mabeni Maka Harukatnya Dia Tidak Berubah Maka Tetap Domir Innahum Tulisannya Juga Sama Terus Misalnya Lagi Ini Ada Ini Di ayat 39 Zalika Liawmul Hak Zalika Nah Itu Juga Termasuk Isim Yang Mabeni Dia Tidak Bisa Berubah Menjadi Zaliki Ata Zaliku Dia Tetap Zalika Kedudukannya Sebagai Subjekah Sebagai Objekah Sebagai Atau Didahului oleh Huruf Jerkah Nah Tetap Dia Menjadi Zalika Kita Baca Keterangan Tanda-tanda Irop Isim Perubahan Isim Tidak Semuanya Sama Bentuk Dan Perubahannya Ada Yang Berubah Dengan Baris Akhirnya Ada Yang Berubah Dengan Hurufnya Ini Yang Anamaksa Tadi Nanti Kita Lihat Detailnya Di Bagan Di Ini Tabel Ada Yang Jelas Kelihatan Zohiroh Jelas Kelihatan Itu Namanya Zohiroh Zohiroh Ada Yang Tidak Jelas Perubahannya Atau Mukoddaroh Ditak Ditakdirkan Nah Ini Perubahannya Kita Lihat Di sini Kita Lihat Di sini Yang Pertama Isim 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 Mu'rob Dan Tanda Perubahannya Kita Kemarin Sudah Belajar Sembilan Isim Mu'rob Yang pertama Adalah Al-Mufrodu Atau Isim Mu'frod Kemudian Al-Musanna Atau Isim Musanna Yang Menunjukkan Dua Kemudian Jam Jama' Nah Jama' Ini Dibagi Tiga Jam' 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 Tak'sir Berarti Ada lima Kemudian Yang keenam Adalah Al-Asma'ul Khomsah Atau Isim-Isim Yang lima Kemudian Isim Maqsur Dan Isim Man' Quh Serta Yang terakhir Adalah Al-Ismuladi Layan Sorib Jadi Ada Sembilan Isim Yang Mu'rob Nah Dari Kesembilan Ini Semuanya Ada Tanda-tandanya Kecuali Dua Yakni Isim Mufrod Dan Jam' Tak'sir Nah Ini Yang nanti Harus kita cari Di kamus Karena Di sini Tandanya Sama Dan Dia tidak memiliki Tanda-tanda Maksudnya Gini Mufrod Dan Jam' Tak'sir Itu Hampir mirip Contohnya Kata Kitabun Jam' Tak'sir Kutubun Nah Itu kan Kalau Kita belum Tahu Kalau Jam' Jam' Dari Kitabun Itu Kutubun Kan Hampir Sama Bisa Jadi Kutubun Itu Kita Mengiranya Adalah Isim Mufrod Padahal Kutubun Adalah Jam' Tak'sir Yang pertama Isim Al-Mufrod Terus kemudian Kalau untuk Mufrod Mustana Ini Dia juga Bisa untuk Mudakar Bisa untuk Mu'annas Kalau Mufrod Berarti Diakhiri dengan Ta'amar Butoh Adalah Isimnya Mu'annas Kalau Tidak ada Ta'amar Butohnya Berarti Masuk ke Mudakar Di sini Ketika Marfu Kita Lihat Contohnya Kata Waladun Di sini Waladun Itu Isim Mufrod Maka Ketika Marfu Alam Tandanya Tanda Marfu Isim Mufrod Itu Adalah Dengan Dommah Kita Lihat Kata Dün Harokatnya Terakhir Identik Dengan Dommah Untuk Isim Mufrod Kemudian Ketika Dia Mansub Ketika Dia Mansub Tandanya Adalah Dengan Fathah Waladan Waladan Berarti Kalau Fathah Tain Terakhirnya Ada huruf Apa Alif Mat Iwat Kemudian Berikutnya Majerur Isim Mufrod Ketika Majerur Alam Tandanya Adalah Dengan Kasrah Yakni Waladin Entah itu Nanti di depannya Ada huruf jar Bi Kemudian An Ala Min Dan lain Sebagainya Bila Bila Kalian Bi Lam Kaf Kemudian Li An Min Terus Apa lagi Ya Banyak ya Seperti itu Kemudian Lanjut Kedua Adalah Isim Musanna Nah Isim Musanna Ini Berbeda Dengan Isim Mufrod Isim Musanna Adalah Isim Yang Menunjukkan Dua Jadi bendanya ada dua Misalnya disini ada Waladani Dua Orang Anak Laki-laki Ya Maka ketika Marfu Tandanya bukan lagi Dengan Tomah Tapi Dengan Alif Kita Lihat disini Ya Yang sebelum Huruf Nun Ini ada Alif Nah Ini Namanya Adalah Alif Isnan Yang Menunjukkan Bahwa Isim Musanna Ketika Marfu Tandanya Dengan Alif Ya Bukan Nunnya Yang Dilihat Tapi Adalah Alif Nah Ini Dia Isim Musanna Itu Perubahannya Bukan Dengan Harokat Tapi Dengan Huruf Ya Dengan Huruf Kemudian Berikutnya Ketika Mansub Isim Musanna Tandanya Dengan Al-Yau Ya Waladaini Maka Kemarin Waktu kita Membuat Contoh Ya Dari Isim Mufrat Misalnya Waladun Dua Orang Anak Laki-laki Berarti Menjadi Waladani Atau Waladaini Nah Ini Dia Kenapa Dia menjadi Waladaini Karena Dia Mansub Ya Karena Dia Mansub Begitu Juga Keadaannya Ketika Majur Isim Musanna Ini Dia Tandanya Juga Dengan Apa Ya Ya Yang Dilihat Itu Bukan Nunya Ya Umaha Tapi Adalah Huruf Kedua Dari Terakhir Ya Huruf Kedua Dari Terakhir Bukan Nunya Jadi Huruf Sebelum Nunya Ini Yang Dilihat Bukan Huruf Nunya Maka Ketika Mansub Dan Majur Isim Musanna Tandanya Dengan Ya Berikutnya Yang ketiga Adalah Jama' Mudhakar Salim Jama' Mudhakar Salim Itu Adalah Isim Jama' Yang Digunakan Untuk Jama' Mudhakar Yang Menunjukkan Jama' Mudhakar Contohnya Musrimuna Orang-orang Muslim Nah Ketika Dia Marfu Tanda Marfu Tanda Nah Kita Lihat Disini Al Muslimuna Dilekati Dengan Alif Lam Ya Juga Tetap Al Muslimuna Nah Disini Yang Kita Lihat Juga Waw Sukun Huruf Kedua Sebelum Huruf Terakhir Muslimuna Kemudian Ketika Mansub Dan Majrur Ini Juga Sama Seperti Musana Menjadi Apa Tandanya Tandanya Adalah Dengan Ya Ya Muslimina Muslimina Yang Membedakan Antara Musana Dan Jama' Mudhakar Salim Ini Perhatikan Kalau Musana Itu huruf Sebelum Ya Sukunnya Berharukat Fathah Musana Kalau Jama' Mudhakar Salim Huruf Ya Sukunnya Sebelum Huruf Ya Sukunnya Harukatnya Kasroh Mi Ya Kalau Sini Dai Sampai Sini Bisa dipahami Sampai Jama' Mudhakar Salim InsyaAllah Ya Baik Berikutnya Kita masuk ke Jam'ul Mu'anassalim Ya Jama' Mu'anassalim Ini Kita lihat Contohnya Kalau Kalau Tadi Jama' Mudhakar Salim Muslimuna Dengan Waudanun Kalau Jama' Mu'anassalim Adalah Muslimatun Ya Muslimatun Maka Ketika dia Marfu Tandanya Tanda Marfu Nya Adalah Dengan Dhammah Kita Lihat Haraka Terakhir Dari Huruf Kalimat Tersebut Ya Dengan Dhammah Muslimatun Ketika Mansub Maka Dia Tidak Dengan Fathah Ini Pengkhususan Untuk Jama' Mu'anassalim Tidak Ada Fathah Maka Pengganti Fathah Adalah Dengan Kasrah Sama Ketika Dalam Keadaan Majrurnya Ya Muslimatin Dengan Kasrah Juga Jadi Kesimpulannya Jama' Mu'anassalim Ketika Marfu Dengan Dhammah Mansub Dan Majrur Dengan Kasrah Berikutnya Jama' Taksir Atau Jama' Taksiri Ya Ini Jama' Yang Tidak Beraturan Kalau Jadi Mu'anassalim Digunakan Untuk Jama' Yang Menunjukkan Mu'anass Perempuan Feminim Nah Kalau Jama' Taksiri Itu Tidak Beraturan Dia Bisa Untuk Mu'anass Bisa Untuk Muzakar Bisa Untuk Sesuatu Yang Berakal Bisa Untuk Yang Tidak Berakal Nah Ini Contohnya Kata Awladun Ini Jama' Nya Dari Waladun Ya Waladun Mufratnya Maka Jama' Nya Adalah Jama' Taksir Bukan Jama' Mudhakar Salim Jama' Taksir Ya Ini Awladun Nah Disini Dia Juga Tandanya Ketika Marfu Adalah Dengan Dommah Ya Dengan Dommah Kemudian Ketika Diamansub Adalah Sama Dengan Mufrat Yakni Dengan Fathah Ketika Majirur Sama Dengan Isi Mufrat Dengan Kasrah Awladin Awladan Dengan Fathah Awladin Ya Alamatnya Atau Tandanya Dengan Kasrah Lanjut Berikutnya Adalah Asma'ul Khomsah Yakni Isim Isim Yang Terdiri Dari Lima Ya Kemarin Apa Aja Ada Yang Masih Ingat Asma'ul Khomsah Yuk Dibuka Lagi Catatannya Abuka Amuka Buka Yang Kedua Apa Umi Yang Kedua Ahuka Ahuka Ya Buka Ya Buka Yang Yang Terakhir Zuh Zuh Malin Zuh Lima Nah itu Diingat Harus ingat Ingat ya Nanti Biar Apa Namanya Tidak Bingung Nah ini Untuk Asma'ul Khomsah Dia Ketika Marfu Itu Berubahnya Dengan Harakat Yakni Afan Dengan Apa Namanya Ini Huruf Ya Yakni Dengan Wau Abu Ka Wau Yang Dilihat Tandanya Dengan Wau Kemudian Ketika Mansub Abaka Dengan Al-alif Kita Lihat Di sini Aba Bukan Kanya Tapi Aba Alif Nah Ketika Majur Abika Dengan Yak Itu Untuk Asma'ul Khomsah Simpulannya Untuk Asma'ul Khomsah Marfu Dengan Wau Mansub Dengan Alif Majur Ya Kemudian Berikutnya Nah ini Yang berbeda Ya Maksur Al-makasur Yakni Contohnya Al-Fatah Kita Lihat Kemarin Isim Maksur Itu Isim Menunjukkan Diakhiri Isim Yang diakhiri Dengan Alif Lazima Dan Berarti Kalau Alif Lazima Huruf Sebelum Alif Lazima Ini Adalah Harokatnya Fathah Ya Pernah Bisa Diharokati Dan Yang sesuai Dengan Alif Yang cocok Dengan Alif Itu Dengan Fathah Al-Fatah Maka Ketika Marfu Tandanya Isim Fathah Dengan Dhamah Muqaddarah Ya Al-Fatayu Ya Tapi Al-Fatah Dhamah Tapi Dhamahnya Tidak Nampak Muqaddarah Disini Maksudnya Dia Tidak Nampak Ya Harusnya Al-Fatayu Kenapa Seperti Ini Nah Ini Kaedah Jadi Seperti Kita Simai Mendengar Apa Yang Orang Arab Katakan Kemudian Al-Fatah Nah Ketika Dia Mansur Ini Juga Sama Fathah Tapi Dia Muqaddarah Tidak Nampak Sama Seperti Dengan Marfunya Muqaddarah Nah Ketika Majur Dia Juga Sama Muqaddarah Tapi Kasroh Kasroh Muqaddarah Jadi Al-Fatayi Al-Fatayi Enggak ya Tapi Al-Fatah Tetap Kesimpulan Untuk Isim Al-Maksur Ya Ketika Marfu Tandanya Dengan Dhamah Muqaddarah Mansur Fathah Muqaddarah Majerur Kasrah Muqaddarah Jadi Semua Untuk Isim Maksur Ini Tandanya Muqaddarah Semuanya Ya Seperti itu Kemudian Yang Kedelapan Isim Al-Mankus Ya Contohnya Disini Al-Qodi Al-Qodi Nah Disini Juga Sama Harusnya Al-Qodi Siyu Tetapi Karena Berat Sikol Maka Dia Tidak Di Harukat Harukatnya Tidak Nampak Jadi Adhamahnya Muqaddarah Kemudian Ketika Fathah Al-Qodi Nah Ini Ringan Jadi Fathah itu Harukat Ringan Al-Qodi Maka Fathah Zohiroh Yakni Fathahnya Nampak Tertulis Ya Kemudian Ketika Majerur Al-Qodi Kembali Lagi Dia Kasrah Muqaddarah Nah Kalau Al-Mankus Itu Tadi Isim Yang Diakhiri Dengan Ya Lazimah Jadi Sebelum Huruf Ya Lazimah Ya Ini Huruf Harukat Sebelumnya Itu Adalah Dengan Kasrah Kalau Maksur Berarti Fathah Kalau Manqus Itu Kasrah Kesimpulannya Isim Al-Mankus Ketika Dia Marfu Dengan Tandanya Adalah Dhamah Muqaddarah Ketika Mansuk Fathah Zohiroh Ketika Majerur Adalah Kasrah Muqaddarah Yang Terakhir Alismuladila Yang Surif Isim Yang Tidak Bersanwin Contohnya Aisyatuh Nah Disini Ketika Marfu Tandanya Dengan Dhamah Nampak Uruf Terakhir Harukatnya Dhamah Ketika Mansuk Dengan Fathah Aisyatuh Ketika Ketika Kasrah Ini Tidak Semuanya Isim Itu Ketika Kasrah Majerurnya Dengan Ketika Majerur Kaharkatnya Kasrah Kalau Untuk Ismuladila Yansarif Ketika Majerur Dengan Fathah Sama Seperti Mansuknya Jadi Berikut Ini Tadi Isim Yang Perubahannya Dengan Huruf Bilang ya Umah Hati Astagfirullah Terakhir Ya, isim yang perubahannya, yang berubahnya dengan harokat, itu yang pertama adalah isimufrod. Kemudian yang saya kasih warna merah, jamul mu'anasalim atau jama' mu'anasalim. Terus kemudian jama' taksir, itu yang berubah dengan harokat. Kemudian isim yang berubah dengan huruf adalah musanna, jama' mu'anasalim, dan asma'ul khamsah. Satu lagi tadi untuk yang berubah dengan harokat, itu tadi alis muladilayansawri. Jadi ada empat. Berubah dengan huruf. Kalau yang berubah dengan huruf ada tiga. Nah, yang kedua ini, dia yang keluar dari kaedah. Mukoddar, karena tidak nampak perubahannya. Nah, di sini keterangannya. Penjangannya, kita baca dulu di sini. Bentuk perubahan isimu'rob terbagi menjadi tiga. Nah, ya, berubah dengan baris akhirnya, seperti isimufrod, kemudian jama' taksir, dan jama' mu'anasalim. Ada tiga, yang berubah harokat, ya, baris harokat, harokat akhir. Yang kemudian yang kedua yang berubah hurufnya, ada musanna, kemudian jama' mudakar salim, ada asma'ul khamsah. Kemudian yang ketiga, sama bentuk perubahannya dalam keadaan mansub, majrur, ya. Jadi mansub dan majrurnya itu sama. Kayak seperti apa? Musanna dan jama' mudakar salim, serta jama' mu'anasalim, ya. Ketika mansub dan majrurnya itu sama. Kalau untuk musanna, tadi dengan ya, jama' mudakar salim, dengan ya, ya. Kemudian kalau mu'anasalim, dengan kasro, karena tidak ada fatha. Nah, kemudian untuk menentukan mansub, majrur, bisa dilihat dari huruf yang mempengaruhinya. Ya, contohnya inal muslimi, nah, berarti di sini sudah pasti mansub, karena ada inna. Nah, nanti kalau kita pas belajar di inna dan saudara-saudaranya, ini salah satu huruf yang menjadikan suatu isim itu mansub. Ya, kalau jama' mudakar salim, berarti mansubnya dengan ya. Kemudian kalau lil muslimi, nah, ini kasro, kenapa? Karena huruf jar di sini, lamnya di sini adalah huruf jar. Yang kedua, perubahan ikhrop, ada yang zahiroh, seperti marfu, waladun, mansub, waladan, majrur, waladin. Ini zahiroh, jelas, ya. Haruka terakhirnya itu domatain, fathatain, kasratain, jelas. Dan ada yang mukaddara, atau diperkirakan. Karena tidak nampak jelas perubahannya. Nah, tadi ya, seperti isim maksur, ketika marfu dengan al-fata. Mansub al-fata, majrur juga dengan al-fata. Jadi semuanya, marfu-nya dengan domah mukaddara, mansub-nya dengan fathah mukaddara, majrur-nya juga dengan kasroh mukaddara. Kenapa? Karena mengalami kesulitan. Karena huruf akhirnya alif, jika diberi baris domah, atau fathah, atau kasroh. Akan mengubah arti. Karena, nah, ini ya, karena alif di sini. Bukan hamzah. Ya, beda. Kalau alif, tidak bisa. Kalau di harkati nanti berubah jadi hamzah. Seperti itu. Satu lagi. Isim mankus. Isim mankus dalam keadaan marfu. Kalau mankus tadi, berarti yang sebelumnya adalah harokatnya kasroh. Karena dia diakhiri dengan yak lazimah. Marfunya dibaca al-kaldi. Tidak al-kaldiyu. Karena jika diberi baris, akan rasa berat. Sikol. Demikian juga, dengan keadaan majrur, tidak dibaca al-kaldiyu. Karena dirasakan juga berat. Al-tikol. Nah, sementara kalau mansub, dia bisa dibaca dengan fathahnya zahiroh nampak. Al-kaldiyah. Karena tidak dirasa berat. Ya, mudah. Fathah itu mudah. Jadi, isim mankus dalam keadaan marfu, tandanya dhamah muqaddara. Dalam keadaan mansub, fathah zahiroh. Dan dalam keadaan majrur adalah kasroh muqaddara. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang i'rob dan dina. InsyaAllah. Besok, insyaAllah, pekan depan kita latihan di Al-Quran ya. Gimana, Umat? Bingung atau gimana? Masih belum mudah, Ustazah. Bersambung, Ustazah ya. Jadi itu, table, itu ada hasil ringkas yang sudah kita pelajari. Nah, makanya, umum kita masih di awal, ya. Sembilan isi mufrod yang sudah kita belajar itu harus betul-betul dipahami. Kalau misalnya masih belum paham, nanti harus bertanya. Ya, gitu. Kenapa ini merupakan fondasi awal ketika kita belajar nahmu. Kuncinya. Jadi nanti misalnya ketemu dalam Al-Quran, tidak bingung lagi. Ini isinya apa. Mungkin yang nanti yang bingung itu yang mufrod sama yang jama' taksir. Seperti Ana bicarakan tadi ya. Karena dia tidak memiliki tanda. Nah, ada pun musana, jama' tersalin. Jama' mu'annas salim. Terus kemudian, satu lagi, Asma'ul Khomsa. Terus, Manqus Maksur. Dan satu lagi apa? Lain kori, ya. Itu memiliki tanda. Jadi insya Allah, itu kalau paham di poin ini, di bab ini. Itu insya Allah kedepannya akan mudah. Tidak bingung lagi. Nah, oleh karenanya harus dipahamkan dulu. Nah, sekarang silakan yang mau bertanya. Ustazah. Selanjutnya. Baik, saya ibu nih. Maaf, mungkin yang pertama nih. Tadi orang ketiga yang goib, itu orang ketiga atau orang pertama ya Ustazah? Yang goib, orang ketiga. Humahuahu. Orang ketiga. Oh, ya. Orang ketiga. Yang tidak hadir, yang tidak hadir, yang goib ya. Betul. Betul, orang ketiga. Sementara orang kedua hadir atau muhotop. Muhhotop. Jadi orang kedua itu maksudnya yang sedang kita ajak bicara. Ada Umi nih sama. Ya, Umi yang mutakalim yang berbicara. Sedangkan anak mutakalim yang ajak bicara. Oh, ya. Saya cuma bapak pengertian tadi, yang orang ketiga tadi goib, orang ketiga atau orang pertama? Rupanya orang ketiga ya. Ketiga. Orang pertamanya justru Ana dan Nahnu aja ya. Orang yang bicara. Yang berbicara itu cuma dua. Kami, saya, kami atau kita. Baik. Sementara itu dulu. Jadi kuncinya tadi, menghafal yang sembilan tadi. Misalnya muhotop itu tandanya apa. Terus. Jaman musyakal saling itu apa. Tandanya itu dulu yang harus kita pahami. Kalau kita hafal ya. Iya. Jadi memang salah satu dari langkah takzimul ilmu. Pengagungan kita kepada ilmu itu. Memang kita harus menghafal. Ada pun nanti cepat lambatnya kita menghafal. Yang penting kita usaha dulu. Tapi jangan terlalu stres atau bagaimana ya. Bikin santai aja belajarnya ya. Ternyata juga santai gitu. Maksudnya enggak begitu. Bikin stres atau apa gitu. Nah. Terus kemudian nanti muzakaroh. Muzakaroh itu saling mengingat. Jadi misalnya pelajaran ini ada salah satu umah hati yang udah paham. Nah itu gimana tadi biasanya gini. Kadang kita diskusi sama teman kita. Itu kayak. Apa namanya. Lebih. Oh iya. Jadi kayak teman itu lebih mengingatkan pelajaran yang kita belum pahami. Ya itu namanya muzakaroh. Nah itu sangat penting juga untuk tolabul ilmu. Nah itu sesuatu langkah-langkah ya. Yang bisa menguatkan pemahaman kita terhadap satu disiplin ilmu yang sedang kita pelajari. Jadi menghafal. Sedikit tidak apa-apa. Tapi yang dihafal sedikit ini. Itu yang kela akan dapat. Nah itu waktu anak awal-awal belajar itu. Awal itu kayak paham. Nah gitu. Karena ya kurang menghafal. Jadi semakin sering kita muroja. Itu ibaratnya kayak kita hafal. Tanpa sadar kita menghafal. Jadi menghafalnya itu kayak santai gitu loh umi. Nah itu salah satu apa namanya yang harus kita lakukan. Nah kalau nanti sudah ini kita selesai kaedah ini. Kita perspektifkan. Itu kayak lebih juga memberikan contoh-contoh yang langsung dari Al-Quran ya. Karena kita belajar Nahu ini memang tujuannya adalah untuk. Kaitannya dengan Al-Quran ya. Nah betul. Dan juga dengan hadis. Kemudian dan juga dengan kutub ulama gitu ya. Kutub ulama gitu kan. Nah misalnya nih. An Aisyata. Kita baca hadis. An Aisyata ya. Kok enggak An Aisyati. Kalau kita enggak belajar bahasa Arab. Kita enggak akan tahu kenapa Aisyah di situ harukatnya fathah. Iya. Iya. Oh ternyata di ada huruf An. An ini termasuk huruf jar. Yang dia. Manakala Aisyah ini ternyata isim. Yang tidak depanwin atau alis muladila yang sorif. Sehingga ketika dia didahuli oleh huruf jar. Maka. Fathah. Nah itu. Itu adalah buah. Buah dari kita belajar. Nah. Kalau selama ini kita baca. Kenapa kok an Aisyata radiyallahu an. Kenapa kok ha. Kok enggak bu. Kenapa. Karena Aisyah. Mu'anaz. Jika gambarnya juga harus kembali ke. Mu'anaz. Mu'anaz ya. Iya. Seperti itu. Emang ini pertama kali melihatnya begini. Ada Allah. 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 Apa. Oh. Rupanya. Ada sebagai soviat. Sebagai. Masya Allah. Ya. Betul. Seperti itu. Mi'am. Masya Arab ini luas sekali ya. Masya Allah. Bila kita diberi pernikahan. Emang. Nyantai aja. Ya. Memang nyantai dalam usia yang sudah. Lansiap. Tunggu. Iya. Jadi. Ini Umi. Tapi Masya Allah ya. Kelas Arab ini kan. Sudah ini. Tapi. Luar biasa. Barukaluf. Semangat belajarnya untuk memahami itu. Amin. Gak kalah dengan yang muda. Allah catat semua. Insya Allah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita nyanyi semua. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Silahkan lagi Umi. Yang mau bertanya tentang pelajaran ini. Afan Ustajah. Naam Umi Nafida. Ya. Kalau kita mau belajar membaca tabel itu kan. Karena bahasa Arab itu. Sepertinya Al-Mufraat. Ininya Marfuk. Itu maksudnya bagaimana Ustajah kita belajarnya Ustajah? Marfuk. Ya. Marfuk. Itu kan tadi apa. Dari keterangan Marfuk tadi yang. Mu'rab tadi yang kita dapatkan adalah. Perubahan ya. Jadi. Tanda. Ini. Ini kayak taedah yang gimana ya Umi. Kadang ada dalam bahasa Arab itu. Yang tidak bisa dibahasa Indonesia kan. Ya. Nah. Seperti itu. Jadi dalam. Belajar Nahu. Irop. Ya. Itu kayaknya cuma ini aja Umi. Marfuk. Mansub. Majerur. Majizum. Seperti itu aja. Sudah gak akan. Apa namanya ya. Menyeleweng dari keempat itu. Sudah. Sudah. Yang Marfuk. Nah seperti tadi ya. Marfuk itu dengan domah. Tapi ternyata tidak semua isim. Yang Marfuknya itu domah. Ya. Jadi yang Marfuknya domah itu berarti dia perubahan kalimatnya. Perubahan katanya. Itu yang berubah adalah harokatnya. Harokatnya. Nah. Kalau yang berubahnya dengan huruf. Berarti kalimat tersebut. Yang berubah-ubah adalah hurufnya. Contohnya. Musana. Musana. Bentukan dari mufrat ditambah dengan alif dan nun. Masih ingat rumusnya ya. Nah. Semua musana. Baik yang untuk musana mudhakar. Maupun musana mu'anas. Musana itu menunjukkan dua. Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Mufrat ditambah dengan alif dan nun. Dan nun. Nah. Di sini kita lihat. Waladhani. Bukan nun terakhir yang kita. Apa namanya. Yang kita jadikan dia tanda dari Marfuk tadi. Tapi. Kita lihat huruf alifnya. Kok seperti itu. Kenapa nggak dilihat akhirnya. Padahal mufratnya tadi akhirnya. Nah. Ini namanya. Ibaratnya kayak rumus. Yang sudah bagus. Nah. Seperti. Oleh karenanya. Kenapa tadi. Harus diafal tandanya mufrat. Musana. Jama. Karena. Ini adalah rumus. Ibaratnya kalau kita belajar matematika itu. Dua kali dua. Empat. Kenapa kok empat. Ibaratnya. Nah. Ini adalah rumusnya. Seperti itu. Iya. Pelan-pelan. Nanti lama-lama itu kayak. Kalau udah nyaman. Udah. Udah. Udah dapet feelnya. Itu insya Allah. Insya Allah saja. Iya. Insya Allah. Insya Allah saja. Ustazah mau tanya satu. Ya. Saya mau tanya Ustazah. Saya mau tanya Ustazah. Halo. Nari. Ini kan kita lihat tabel lagi. Di tabel itu kan. Misalnya marfu. Marfu itu ada. Dibagi dua. Itu yang artinya itu masalah. Halo. Alamat. Alamat itu tuh artinya apa sih? Kalau alamat ini tanda Umi. Nah. Itu yang. Kalau mislun. Mislun. Ini contoh. Contoh. Jadi. Kita lihat ya. Ini kan mislun. Ada waladun. Waladani. Ini adalah contohnya. Contoh katanya. Alamat ini tanda ya. Tanda. Jadi semua isim. Isim semua kata benda. Termasuk di situ juga. Kata sifat isim itu kan. Dia tidak terikat dengan waktu. Beda dengan fiil ya. Nah. Itu semuanya memiliki tanda. Ya. Tandanya kayak gini. Kalau yang mu'rob itu. Ada yang dengan domah. Ada yang dengan alif. Ada yang dengan waw. Kalau kita lihat ya. Dari sembilan isim ini. Tanda itu cuma ini ya. Satu. Dua. Tiga. Ini sama ya kan. Doma. Doma sama. Waw sama. Nah. Ini kecuali nanti yang keluar dari. Apa namanya. Keluar dari ini. Tandanya tidak nampak ya. Dia domah tapi tidak nampak. Mislunnya domah. Tiga aja. Ya. Sedikit ya. Nah. Sedikit. Tapi kita harus tahu. Ini masuknya isim yang mana. Seperti itu. Ya. Doma. Al-alif. Al-waw. Itu ketika marfu. Cuma tiga itu. Doma. Alif. Al-waw. Kecuali nanti sini. Maksur dan mankus. Mukodaro semuanya. Ya. Mukodaro. Jadi cuman. Tiga ini. Yang kita harus pahami dulu. Ya. Jadi kalau marfu itu. Perubahan marfu. Atau tanda marfu. Untuk isim itu cuman. Ada tiga. Atau empat. Jika kita masukkan yang mukodaro ini. Ya. Yakni. Doma itu sendiri. Kemudian alif. Dan waw. Serta domah mukodaro. Makanya tadi. Dikelompokkan ya. Isim yang berubahnya dengan huruf. Itu. Ada musana. Jama'at muda kersalim. Kemudian. Asma'ul khamsah. Isim yang berubahnya dengan harokat. Un, in, an, un, an, in. Ya. Itu juga. Ada. Berapa tadi. Empat. Ya. Afan. Jama'at taksir. Ya. Terus kemudian. Alismu. Ladila. Yansorif. Ada tiga. Jadi udah itu aja. Yang ini. Dipelajari. Nanti untuk detailnya. Kita akan. Praktek. Pekan depan. Insya'Allah. Tadi ini ternyata gak cukup waktunya ya. Karena. Nanggung. Menjelaskan ini. Itu gak bisa kita. Potong. Karena. Apa namanya. Biar. Kepalian ini. Jadi satu gitu. Jadi. Sembilan ini. Nanti tabelnya. Kalau perlu. Umi. Semuanya di print. Ya. Terus ditaruh di. Meja ketika belajar. Nah. Besok. Pas kita. Praktek di Al-Quran. Kita cari. Itu. Langsung udah gak bolak-balik lagi tabelnya. Tapi udah. Ini serat. Gitu. Nah. Nanti dari situ. Insya'Allah. Hafal tanpa menghafal. Karena sering dilihat. Gak baik. Ustaz. Terima kasih ya. Saya nanya satu lagi. Ustaz. Ayo. Silahkan. Umi. Ini Ustazah yang. Ini yang. Jama' mu'anas salim. Yang maksudnya. Ustazah itu kok. Jambai berubah jadi kasroh ya. Bukannya. Biasanya fatah. Bukan fatah ya. Ya. Ini. Maksudah. Ini koidah atau pengecualian. Dari semua koidah itu. Semua kaidah-kaidah. Ya rumus-rumus itu selalu ada pengecualian. Kenapa kok kasroh? Memang koidahnya disana. Dari sana itu kasroh simai. Jadi kita mendengar dari. Orang Arab berbicara. Berbicara. Seperti itu. Nanti kita lihat. Dalilnya apa? Nanti banyak di Al-Quran ya. Kita tidak akan pernah menjumpai. Jama' mu'anas salim itu. Dia mansupnya dengan fatah. Ya. Jannatin. Nah. Kasroh. Ya. Terus kemudian. Apa lagi? Banyak. Pokoknya ya. Insya'Allah. Muslimatin. Tapi gak pernah. Muslimatan. Pernah gak? Di Al-Quran baca. Misalnya. Kata Muslimat kan biasanya sering ini ya. Sering muncul. Nah. Kecuali kalau janatan. Berarti dia mufrat. Pasti mufrat. Kalau janatan. Ya. Tapi kalau janatin. Dunia panjang. Itu namanya jama' mu'anas salim. Pasti dia kasroh. Kalau untuk mansupnya. Untuk bedain yang mansup dengan majurul. Apa susah? Ini kan sama-sama tim dia. Nanti hurufnya di depannya itu apa Umi? Kalau Kak Majurur. Kalau Kasroh ya. Majurur. Itu berarti di depannya ada huruf. Haruf apa? Huruf jar. Min janatin. Misalnya kalau. Apa namanya. Yang mansup. Inna janatin. Inna janatin. Kenapa inna? Nah. Ini salah satu huruf. Yang menyebabkan isim setelahnya itu menjadi mansup. Oh ya. Oh jadi yang huruf di depannya Ustazah yang mempengaruhi ya. Yang mempengaruhi adalah awamil yang memerintah. Atau huruf yang di depannya itu. Oh ya. Seperti itu. Insya Allah. Apa abang. Salafi kunajami'an. Insya Allah kita cukupkan dulu ya Umi. Belajarnya. Kita lagi menjelaskan hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Insya Allah. Kemudian sedikit-sedikit dihafal. Tidak usah langsung blek. Satu baris. Misalnya memahami imnufra dulu hari ini. Biasanya tambah lagi. Seperti itu. Terus kemudian. Jangan lupa juga. Muzakaroh bersama teman-temannya. Juga ada waktu ya. Nah itu salah satunya. Untuk membuat ilmu yang nancap pada diri kita. Pada pikiran kita itu lebih kuat. Insya Allah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kesalahan. Itu mutlak dari anak. Ya Allah dan Rasulnya terlepas dari semua kesalahan. Barakallahu fikuna jami'an. Rabbana taqobal minna. Innaka antas sami'ul alim. Wattubu alayna innaka antas tawabur rahim. Naftan bihamdala wa du'aika faratul majlis. Hamdulillah. Subhanakallah. 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 Jazakallah. Jazakallah khayira, umahad. Jazakallah khayira. Terima kasih. Jazakligah khayir, umahad. Jazakillah khayir, umahad. Jazakvens International. Terima kasih.